Kita sampaikan kepada Bapak kita terpisah, Bapak yang mencari Bapak yang beromak kita, Bapak yang mencari harus kita harus jawabkan, secara dunia dan akhirnya kepada kalian. Organisasi Mahasiswa Intrakampus, Badan Eksekutif Mahasiswa C-Indonesia Bersatu, nyatakan sikap menolak penundaan pemilu 2024. Sikap penolakan terungkap dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di sekitaran istana negara. Penundaan pemilu 2024, bentuk pengkhianatan konstitusi. Dalam aksi itu, mahasiswa memberlakukan waktu kepada Presiden untuk menjawab tuntutan mahasiswa tersebut. Ditundanya pemilu, bentuk kesengajaan secara langsung untuk memperpanjang masa jabatan Presiden, maka penolakan keras muncul, tidak hanya dari kalangan mahasiswa. Sejumlah lembaga ormas pun menolak penundaan pemilu 2024. Jika penundaan pemilu itu tetap bergulir, maka aksi unjuk rasa akan digelar bersekala besar. Dan dalam hal ini, diserukan kepada mahasiswa dan pemuda untuk segera membentuk konsolidasi, melakukan perlawanan semesta terhadap upaya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Penundaan pemilu jika terjadi, maka menjadi bukti menunjukkan berdirinya sebuah rezim culas, bebal dan tamak. Jika terjadi penundaan, maka Presiden melanggar Undang-Undang Dasar 1945, melanggar konstitusi yang memiliki dampak hukum. Dan, Presiden akan kehilangan legitimasinya, menimbulkan ketidakpatuhan hukum di masyarakat. Demikian ini yang harus diserukan ke seluruh penjuru Indonesia. Apabila nanti pemilu 2024 ditunda, ataupun Presiden diperpanjang masa jabatannya, ada harga mahal yang harus dibayar oleh pemerintah. Dia akan melihat sebuah gelombang protes yang begitu tidak pernah lihat di dalam sejarah. PEMBICARA 1